Intro Kemudian, nah kalau kita hubungkan antara rencana strategik tadi dengan indikator kinerja Nah hubungannya seperti ini, kegiatan yang paling bawah itu kegiatan itu berhubungan dengan output Jadi kegiatan dicapai untuk mencapai output Nah di bawah output itu ada input Inputnya kalau kita klasifikasi menjadi 5M itu main, money, materials, mesin, dan method Jadi input itu tidak hanya money, tidak hanya uang Tapi ada input-input yang harus kita perhitungkan Tidak hanya kuantitasnya, tapi juga kualitasnya Input sampai kualitas itulah yang akan menentukan kualitas dari output, dari suatu kegiatan Nah kemudian outcome itu ada di level program Karena outcome itu akan dicapai dari beberapa capaian dari kegiatan Kemudian dari outcome itu naik keatasnya, itulah baru kita bisa memperhitungkan benefit atau manfaat yang akan dicapai dari outcome itu Nah itu biasanya dia ada pada level misi Kemudian baru finalnya adalah impact atau dampaknya itu adalah visi Nah memang terkadang agak sulit menentukan waktu dari ketercapaian benefit atau impact Makanya dalam dokumen penyarat penganggara itu hanya muncul sampai ke outcome saja Karena itu yang lebih mudah untuk didukur Nah kemudian ada satu rumus penting juga dalam menentukan visi misi program kegiatan ini Ini juga dengan indicatornya adalah kriteria smart Smart itu spesifik, jadi definisinya harus spesifik, kemudian harus measurable, harus terukur Kemudian A nya itu attainable, bisa dicapai Kemudian R nya realistik, realistis bisa dicapai Kemudian T nya itu time burn, ada priori waktu, target waktu Kemudian S nya itu support to goal Nah kemudian secara umum indikator kinerja kunci untuk bidang pendidikan itu secara umum ada dua Indikator utama yaitu standar pelayanan minimal dan standar nasional pendidikan atau nasional education standar Nah ini yang harus penting diperhatikan dalam menyusun rencana kerja jangka menengah Kemudian kaitannya dengan indikator kinerja mulai dari input, output, outcome, benefit, dan impact Nah biasanya ini ada dalam satu proses yang kita sebut dengan EDM ya Evaluasi Juri Madrasa Mungkin nanti kita lihat kaitannya di slide berikutnya Terima kasih telah menonton!